Terkuap pinjam baju sebelum tewas, teman bongkar alasan Eki dan Vina Cirebon memilih warna hitam. Eki dan Vina rupanya memiliki alasan berbeda soal meminjam baju teman. Eki maupun Vina memang mengenakan barang milik orang saat kasus Cirebon 2016. Eki diketahui memakai helm dan sepatu milik Franciscus Marbun. Eki anak Ibturudiana ini juga ternyata memakai baju milik temannya. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi Eki saat kasus Vina Cirebon. Dia melihat Eki saat di ruang maya rumah sakit Gunung Jati Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat masuk belum dibuk-bukain, kata Franciscus Marbun. Menurutnya, Eki masih memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans. Ia masih pakai kaos, celana jeansnya, kata Franciscus Marbun. Kini terungkap ternyata kaos hitam itu bukan milik Eki. Anwar warga tengah tani, Kabupaten Cirebon mengaku bahwa kaos yang dipakai Eki saat kasus Vina adalah miliknya. Jadi awal ceritanya Sabtu 27 Agustus 2016 Eki datang bersama Arta dan Vina ke Warung Babeh sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sore itu Anwar, Eki, Vina, Arta dan Yaes pindah tempat. Lalu karena bajunya basah, Eki kemudian meminjam baju Anwar. Baju Eki basah karena dari siang gerimis ringan, kata Anwar. Anwar merinci baju miliknya yang dipinjam Eki memiliki beberapa ciri. Punya saya, warna hitam di depannya logo lingkaran, di belakang logo besar, kata Anwar. Bukan hanya Eki, Vina pun meminjam baju milik temannya, Widyasari. Alasan Vina saat itu bukan karena basah, melainkan ia memang tak membawa baju ganti. Kata dia belum sempat ambil baju, kata Widyasari. Selesai mandi di rumah Widyasari, Vina meminjam baju dres hitam dengan motif di bagian pundaknya. Pinjam dres hitam, kata Widyasari. Meski sudah dilarang karena pemberian pacar, Widyasari terpaksa meminjamkan baju tersebut. Bajunya dres hitam, yang nyambung rompi putih terus ada corak bunga hitam, jelas Widyasari. Selain itu, Vina juga meminjam celana pendek sebagai daleman. Minjam celana pendek, dia juga minjam sandal saya, warna krim, kata Widyasari.